I'm invisible Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia Ibu kotanya adalah kota Sidoarjo Kabupaten ini berbatasan dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara Selat Madura di sisi timur, Kabupaten Pasuruan di sisi selatan, serta Kabupaten Mojokerto di sebelah barat Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama kota Surabaya Dan termasuk dalam kawasan Gerbang Kertosusila Penduduk dari Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.266.533 jiwa Kabupaten Sidoarjo memiliki julukan kota udang Dan memiliki moto Sidoarjo bersih hatinya Dalam sejarahnya, Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat kerajaan jenggala Pada masa kolonialisme Hindia Belanda Daerah Sidoarjo bernama Sidoare Yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya Daerah Sidoare dipimpin oleh seorang patih bernama Raden Joyo Harjo Bertempat tinggal di kampung Pucang Anom Yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwirio Yang berdiam di kampung Pangabahan Pada 1859 Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda Nomor 9 garing 1859 Tanggal 31 Januari 1859 Nomor 6 Daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian Yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidoare Sidoare dipimpin oleh Raden Notopuro Kemudian bergelar RTP Cokronegoro Yang berasal dari Kasepuhan, Bupati Surabaya Pada tanggal 28 Mei 1859 Nama Kabupaten Sidoare Yang memiliki konotasi kurang bagus Diubah namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur Merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat Keberhasilan ini dicapai karena Berbagai potensi yang ada di wilayahnya Seperti industri dan perdagangan Pariwisata Serta usaha kecil dan menengah Dapat dikemas dengan baik dan terarah Dengan adanya berbagai potensi daerah Serta dukungan sumber daya manusia yang memadai Maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo Mampu menjadi salah satu daerah strategis Bagi pengembangan perekonomian regional Cara hidrologi Kabupaten Sidoarjo Terletak di antara dua aliran sungai Yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong Yang merupakan cabang dari Kali Brantas Yang berhulu di Kabupaten Malang Di sektor perekonomian Perikanan, industri, dan jasa Merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo Selat Madura di sebelah timur Merupakan daerah penghasil perikanan Di antaranya ikan, udang, dan kepiting Logo kabupaten menunjukkan bahwa udang dan bandeng Merupakan komoditas perikanan Yang utama kota ini Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan kota petis Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat Karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur Dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak Maupun Bandara Juanda Memiliki sumber daya manusia yang produktif Serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil Menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik Di antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin Serta industri sandal dan sepatu di Wedoro, Waru, dan Tebel Gedangan Sentra industri kerupuk di Telasi, Tulangan Sidoarjo juga memiliki kuliner khas Seperti sate kerang, otak-otak bandeng, kelepon, dan petis Ada pula tempat wisata di Kabupaten Sidoarjo yang terkenal Yakni Monumen Jaya Daru Delta Fishing Wisata Bahari Telocor Pulau Sarina Pura Jala Sidi Amerta Museum Emputan Tular dan Kampung Batik Jetis Serta ada beberapa candi Di antaranya candi dermo Candi Mendalem Candi Pari Candi Sumur Dan Candi Tawangalun Sektor transportasi di Sidoarjo antara lain Ada Bandaras Internasional Janda Dan Terminal Bus Purabaya Yang dianggap sebagai milik Surabaya Berada di wilayah Kabupaten ini Terminal Purabaya merupakan gerbang utama Surabaya Dari arah selatan Dan salah satu terminal bus terbesar di Asia Tenggara Kereta Api Komuter Surabaya Kota Sidoarjo Pasuruan Menghubungkan kawasan Sidoarjo dengan Surabaya Sidoarjo juga segera memiliki sistem transportasi masal Seperti BRT Bus Rapid Transit Yaitu Transidoarjo yang menjadi kebanggaan warga Sidoarjo Sistem ini menggunakan shelter tetapi tanpa jalur khusus Seperti halnya Transjakarta Rute bus Transidoarjo adalah Terminal Porong hingga Terminal Purabaya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!